Aku harus melepas semua penyamaran ini Dan aku berubah menjadi Nuna Lalu aku bisa tenangin Safa Maaf tapi kayaknya saya Saya gak setuju Kalau Bu Nuna melepas penyamaran yang Bu Nuna Apalagi di rumahnya Pak Gani Itu terlalu bahaya Bu Aduh gimana ini Nuna butuh waktu cepat untuk memperbaiki penyamarannya Sementara hanya tinggal hitungan detik Gani akan masuk rumah Papa Pak Gani Sayang Oh bukan yang mestinya Lagi belajar sama Bu Tari Iya Pak Tapi Bu Tarinya lagi Lagi apa? Lagi Pak Gani Tari Maaf saya habis dari belakang Dari belakang? Pilot Pak maksudnya Karena tadi sedikit Sakit perut Maaf Gak apa-apa Safa Kita lanjut lagi yuk Belajarnya yuk Kira-kira apa yang akan Gani lakukan sama aku Soal handphone Safa yang ditemukan Safa lagi belajar apa sama Bu Tari? Lagi belajar Matematika Safa gak mau belajar lagi Safa udah males Safa Kok ngomongnya begitu? Kenapa? Kenapa sayang? Soalnya Safa kangen mama Aduh Bahaya kalau Safa tiba-tiba begini Safa Safa Kenapa kamu bicara seperti itu Nak Safa pasti sedih Tapi Tapi Ibu yakin Mamanya Safa Pasti mau Safa rajin belajar Nah makanya Safa harus semangat terus belajarnya Tidak boleh males-malesan Safa pokoknya gak mau belajar Bu Tari pulang aja Safa Non Safa Non Utari Maaf ya Sepertinya Belajar hari ini Kita tunda dulu aja Mungkin lanjut besok Sepertinya Safa lagi kangen sama Mama rumah imunya Ya Pak Gani Saya bisa Memaklumi Terima kasih atas pengertian Untung saja Mas Gani gak nyecar Safa lebih jauh soal aku Tapi maaf Pak Kalau memang Boleh Saya ingin membujuk Safa satu kali lagi Supaya dia mau belajar Apakah boleh Pak? Ya kalau menurut Butari Butari sanggup Silahkan aja Saya cuma sekali lagi ya Pak Terima kasih Bas Ini mesti bicara gak? Mungkin ini Saatnya Gani mau membicarakan Soal handphone di boneka Safa Ada apa Pak Gani? Ikut saya Oh iya baik Pak Aku mau sama Mama disini Mama disini Mama disini Mama mau sama Mama Safa Eh Kok nangis Tidak boleh nangis Nanti cantiknya hilang Tidak boleh nangis Ibu tari mau dong Jadi tempat berceritanya Safa Boleh gak? Safa kalau mau cerita apa-apa Sambil bertarik aja Hmm? Safa kenapa? Safa kangen sama Mama Ibu tari ngerti banget Perasaannya Safa Ibu paham Kalau Safa kangen sama Mamanya Safa Ibu Ibu Boleh peluk Safa gak? Siapa tau bisa bikin Safa jadi lebih telur Gak mau bos Mau sama Mama 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 Gak mau bos sama Mama Mama Aku harus gimana supaya Safa tenang Mama juga kangen sekali sama kamu Ingin sekali Mama perlu kamu Jangan sekali Mama perlu kamu Kamu yang kasih hape ke Safa kan? Maksud Pak Gani gimana? Kenapa kamu kasih hape ke Safa? Hape yang kamu masukkan ke dalam boneka unicorn pemberian kamu untuk Safa Jelaskan ke saya Penjelasan kamu akan menentukan nasib kamu Mas Ini saya minta kamu jawab sejujur-jujur Kenapa kamu kasih hape itu? Dan kenapa kamu gak kasih tau saya soal hape itu? Baik pak saya akan Saya akan menjelaskannya ke Pak Gani Jadi alasan saya untuk memberikan Handphone itu ke non Safa adalah Agar saya mampu melacak non Safa pak Agar saya mampu berkomunikasi dengan non Safa Kalau hal terburuk terjadi sama non Safa Mengingat Sebelumnya non Safa Pernah melakukan pelarian Non Safa pernah Diculik Apalagi saat ini Nomi dan komplotannya sedang mengincar Pak Gani Dan keluarganya Pak Gani Jadi bagi saya cara untuk mengantisipasinya Ini adalah salah satu caranya pak Dan mungkin menurut saya ini adalah cara terbaik untuk Saya yang menjaga non Safa Saya sudah mencatat nomor yang ada di hape Safa Jadi kalau sampai kamu bohong Saya gak akan singgah-singgah menemak kamu Saya memang sengaja pak Membeli handphone baru dan juga nomor baru Untuk berhubungan komunikasi dua arah antara saya dan non Safa aja Dan saya melakukan ini semua Itu adalah tugas dari Pak Gani Kepada saya untuk menjaga non Safa Karena Pak Gani pernah bilang sama saya Kalau sampai terjadi apa-apa Sama non Safa Apalagi Pak Gani sudah kehilangan Bu Duna Nyawa saya jadi taruhannya Sepertinya Bas berkata jujur Baik Saya terima penjelasan kamu Dan saya juga banyak berhutang nyawa sama kamu Bas Tapi saya minta kamu jangan pernah menyalahgunakan kepercayaan saya Yang sudah saya berikan kepada kamu Karena kalau sampai kamu berhiana Kamu tahu konsekuensinya apa Ya Dan Halo Gan Gue udah tahu dimana tempat hantu dikubur Dimana? Gue udah share love tempatnya ke lo Lo cek ya Kita sama-sama kesana sekarang Oke Tunggu ke sana sekarang Oke Bas Saya diursa mendadak Saya titip satu sama kamu ya Ya baik Pak Siap Terima kasih Bas Sama-sama Pak Sebenarnya apa yang Dani laporin Kayaknya ada sesuatu yang sering Alhamdulillah Untung saja Gani bisa menerima alasanku Aku benar-benar lega Semoga Gani tidak mempermasalahkan masalah ini di kemudian hari Bers Bers Gimana dengan Safa Bu? Safa masih nangis Bas Tadi dia langsung naik ke atas Mas Gani mau kemana Tadi tiba-tiba ada Telepon bentik Tapi saya gak kurang tau Urusannya Pak Gani ya Pak Sama barusan sebenernya Pak Gani Nanti ngebahas masalah handphone-nya non-safa Yang ada di dalam bonekanya Terus gimana Bas Ya Gak apa-apa semuanya Aman-aman aja kok Aman Ya Alhamdulillah kalau gitu Bas Kok bisa Apa mas Gani percaya sama omongan kamu Ya Pak Gani percaya sama omongan saya Syukur Bas kalau seperti itu Itu artinya Soal handphone kita aman sekarang Tapi Sekarang malah Safa yang jadi masalah Masalah maksudnya Iya Bas Ini Bas aku punya rencana sebetulnya Karena ini mumpung Mas Gani pergi dan gak ada di rumah Jadi Kita pasti bisa ngelakuin rencana ini Bas Tapi aku butuh bantuan kamu Apa rencananya Bu? Aku harus melepas semua penyamaran ini Dan aku berubah menjadi Nuna Lalu aku bisa tenangin Safa Maaf tapi kayaknya saya Saya gak setuju Kalau Bu Nuna melepas penyamaran yang Bu Nuna Apalagi di rumahnya Pak Gani itu terlalu bahaya Bu Sekarang ada CCTV Ada Ada orang yang kerja di rumahnya Pak Gani Semua bisa mbojorin ke Pak Gani Bu Aku ngerti Bas Tapi tolong kamu dengerin dulu Rencana aku itu seperti apa Karena menurut aku itu satu-satu bicara Karena Mas Gani itu pergi Tapi itu terlalu berisiko Bu Tapi saat ini Safa itu cuma butuh Nuna Mamanya Kita gak bisa biarin Safa terus seperti ini Bas Yang ada Safa uri-uri Dan Minta terus ketemu sama aku gimana Bisa hancur semua Mas Gani itu gak bodoh Bas Mas Gani pasti akan tahu Kalau Safa itu bukan cuma berhalusinasi Mas Gani pasti akan sadar Kalau ternyata aku masih hidup Dan handphone itu juga Safa sering sekali telepon aku lewat handphone itu Aku mohon tolong dengerin dulu Bas rencana aku Memang berisiko Tapi dengan bantuan kamu Kita pasti bisa ngejalanin itu Gimana Bas Apa kamu mau bantu aku Untuk ngejalanin rencana ini Ini semua demi Safa, Bas Iya Yang mau gimana lagi Bu Kalau memang ini kemauannya Bu Nuna Meskipun ini semua berisiko Terima kasih ya Bas Sama-sama Bu Ayo Bas Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.